Intro Bismillahirrahmanirrahim 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 Yang kami hormati PLD Kepala BKN atau yang wakili Yang saya hormati para tamu undangan yang hari ini hadir, ada para gubernur hari ini, Pak Ridwan Kamil, Pak Gubernur Kalsel, Pak Gubernur Maluku, para sekjen Maluku Utara, para sekjen hadir, saya lihat ini Pak Sekjen Kementerian PU dan Pak BPKP, dan seluruh tamu undangan dari teman-teman instansi vertikal, para bupati dan para gubernur yang saya banggakan, teman-teman saya para bupati se-Indonesia, tepuk tangan buat mereka semua, hadir hari ini saya bersama para deputi, para staff di Kementerian PAN-RB yang terkait dengan kegiatan ini, saya ini baru enam hari menjabat, begitu masuk ada urusan honorer ditelponin para bupati semua, Sabtu minggu kemarin lembur, dan ini ada progres yang sudah jalan, maka kemudian ada program-program percepatan yang kita kerjakan para pejabat pimpinan tinggi media di Lungan Kementerian PAN-RB, para pejabat pembina kebegawaian, pengelola kebawaian instansi pusat dan daerah, teman-teman dari Kemendagri, dari Kementerian Kesehatan, Ibu dan saya hormati, Alhamdulillah syukurlah kita bersyukur hari ini, kita diberikan kesehatan mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian, hari ini dan ke depan akan terus diberikan kesehatan dan sukses untuk mengembang tugas Bapak-Ibu sekalian Ibu Bapak yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Pak Bagja secara teknis, saya tentu tidak akan mengulang secara teknis lagi nanti akan ada dialog, pendalaman dari Bapak-Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati Bapak-Ibu sekalian, ini adalah slide yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini Slide yang berikutnya adalah bahwa Indonesia ini adalah empat besar ekonomi dunia di 2050 Bayangkan ini kita punya potensi yang dahsat ke depan dan mungkin bisa saja kita di dua besar dunia dan ini dari Bloomberg Maka yang kita persiapkan bukan hanya sektor industrialisasi dalam negeri Tetapi yang harus kita persiapkan adalah pengelolaan SDM, ASN kita yang handal, yang hebat, terukur, dan seterusnya Arahan Bapak Presiden jelas Beliau sering menyampaikan, birokrasi ini harus melayani, kata beliau ini Birokrasi itu harus berdampak Beliau sering menyampaikan, birokrasi ini bukan tumpukan kertas Dan birokrasi ini harus lincah dan cepat Oleh karena itu beliau mengapresiasi kepada para bupati dan kepala daerah Yang inovasinya hebat untuk melayani rakyat Tepuk tangan buat para gubernur, para bupati Yang inovasinya luar biasa di berbagai kesempatan Tadi saya diskusi dengan Pak Ridwan Kamil dan teman-teman Sambil menunggu para bupati yang lain masih kena macet Saya sampaikan ke depan inovasi yang hebat-hebat ini kita replikasi secara nasional Sistem para bupati dan gubernur yang hebat Kenapa harus bikin satu-satu Itu saja nanti kita lihat Kalau memang hebat nanti kita replikasi untuk keperluannya Ibu saya sehormati, ada cita-cita besar Untuk mewujudkan ASN kita ke depan Bapak Ibu sering menyampaikan Competitiveness ASN kita masih rendah Daya saing ASN kita masih jauh dari harapan Di sinilah begitu saya kemarin rapat dengan para deputi Saya bilang ini ada dilema-dilema para gubernur Pak Gubernur Kalsel dan seterusnya Ada cita-cita ideal Tapi ada kenyataan-kenyataan Gelembung-gelembung atau istilah Pak Menkes Lemak-lemak yang sering muncul Di satu sisi untuk menuju birokrasi profesional berkelas dunia Itu cita-cita kita Manajemen kesataraan tertata dengan baik Manajemen data yang presisi Reformasi birokrasi yang berdampak Khususnya kepada program prioritas presiden Bapak Joko Widodo Ini cita-cita kita Maka marah banyak orang ketika birokrasi kita tidak lincah Nge-print surat aja tidak bisa Bikin surat aja susah Dan seterusnya Ini adalah gelembung-gelembung yang kita hadapi Ini idealnya adalah kita ingin hebat ke depan Tetapi kita juga ada tantangan-tantangan Ada zona nyaman Adanya takut perubahan Ada keputusan-keputusan politik Baik di nasional maupun tingkat lokal Waduh Pak saya ini baru terpilih Ini banyak orang-orang yang berjasa belum masuk Di honorer kami Dan seterusnya Ya saya pernah jadi bupati juga Kira-kira gitu Dan ini adalah gempuran kanan-kiri kita Yang kadang susah untuk kita handle dengan baik Kurangnya eratnya koordinasi antar instansi Sampai kemarin ini Bapak-Ibu sekalian penyuplay data itu dari instansi teknis Jadi Kemenpan RB ini yang membuat kebijakan Suplai datanya dari Kemenristek Dikti untuk guru Dan Kemenkes untuk kesehatan Maka sampai kemarin untuk dan kegiatan itu Datanya kita kemarin koordinasi dengan Menteri Kesehatan Kita kemarin rapat di hari Minggu Dan kemudian kita rumuskan ulang Kita minta data validasi Terutama data-data untuk petugas kesehatan yang di garis terdepan Pelayanan primer masyarakat kita Yang kedua Sebagian konsep kerja birokrasi masih terjebak pada urusan Bukan program Padahal Bapak Presiden punya program prioritas Tapi kita masih terjebak di urusan instansi kementerian lembaga masing-masing Karena urusan maka akhirnya bikin kegiatan Gimana uangnya habis dalam urusan dan kegiatan Yang kadang tidak nyambung di program prioritas Bapak Presiden Oleh karena itu ke depan Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah Atau sakit yang sekarang sudah berjalan Dan teman-teman di daerah berlomba bagaimana sakit Output outcome Logical framework program kita supaya nyambung Kedepan akan disambungkan lagi dengan namanya SAKP Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah Bukan lagi instansi Dia menghubungkan antara program di KLPD dengan program pemerintah Bapak Presiden punya visi misi Inilah pegangan saya, pegangan kami Bila telah menetapkan bahwa SDM ini prioritas Lima prioritas untuk visi misi Indonesia maju Ketika Pak Sekjen PU mendapatkan mandat untuk mengeksusi visi misi infrastruktur Maka triliunan rupiah diberikan agar infrastruktur jalan kita tuntas Maka kita akan sampaikan juga kepada Ibu Menteri Keuangan Dan semuanya bahwa ketika Presiden Visi misi misinya sekarang adalah nomor satu membangun SDM SDM yang kerja keras kata beliau, dinamis, terampil dan mengosai tech Mengundang talenta global Maka kita berharap ke depan Dan tentu Ibu Menteri sudah paham Bahwa arah orientasi anggaran kita Salah satu yang terbesar mestinya juga untuk pengembangan SDM ini Maka mestinya untuk urusan ASN terutama sektor dasar pendidikan dan kesehatan Mestinya tuntas di tahun ini dan paling lambat tahun yang akan datang Ibu saya seharumati Inilah saya kira visi misi Bapak Presiden yang menjadi pegangan kami Pegangan saya di Kementerian PAN-RD Lalu bagaimana arah model birokrasi kita di 2020-2024 COVID-19 telah memberikan pelajaran mahal kepada kita Betapa yang dulu tidak bisa menjadi bisa Saya punya kades, punya camat yang biasa tidak zoom Sekarang biasa zoom Yang biasa rapat ke kota cukup dari kantor ke camatan bisa rapat Ibu bupati bisa rapat koreasi dengan camatan Tanpa harus datang ke kantor ke bupaten Sehingga pelayanan dasar masyarakat bisa terus diadakan Nah COVID-19 ini ternyata memberikan pelajaran baru buat kita Era digital Secara tidak sadar kita telah mengalami itu Walaupun secara teori yang berat Kadang kita sepertinya belum mengalami itu Tapi ada problem kita Di internal ada 4,1 juta Kompetensi guru Adanya mismatch dan lain-lain Ini yang mesti menjadi PR buat kita Dan ini harus kita beresin bersama Oleh karena itu perlu ada sistem Yang smart dan SDM yang smart Atau SDM yang sempurna Dan ini para bupati dan para gubernur Saya lihat berjalan cepat untuk melihat keadaan ini Segera penyusupaya Maka kita sekarang sedang melakukan transformasi Transformasi yang sebenarnya bukan akan Para bupati, gubernur, kepala daerah, KL, PLD Sesungguhnya COVID-19 telah mendorong transformasi dari Transformasi birokrati digital Manajemen ISN, new, normal, dan seterusnya Yang dulu sudah kita alami semua Saya tidak ingin bahas ini terlalu detail Karena menjadi tidak manajer Bahwa saya ingin bahas ini Digitalisasi ini tidak terbendung lagi Tidak bisa dibendung Ini keniscayaan Maka kadang kita ada anomali Kita mau merekrut terus orang yang banyak Sementara digitalisasi ini Ngurangin orang Waduh kalau gitu gimana Lapangan pekerjaan Nah kalau kita menempatkan lembaga kita Sebagai lembaga penyerap lapangan kerjaan Maka ASN kita tidak akan menemukan yang ideal Tetapi dengan pelayanan ASN yang bagus, yang hebat Akan berdampak investasi yang tinggi Dan pada waktunya akan melahirkan Lapangan pekerjaan yang tinggi Ini saya beberapa hari ini Saya diskusi terus para deputi Karena menurut saya Tidak ada orang bodoh yang ada yang males belajar Saya dengerin dari beliau-beliau dan teman-teman Sehingga ini bisa cepat Nah kita lihat bahas kalian yang sehormati Bank-bank menutup kantor cabangnya Kita lihat ini Semua beralih ke digital Bahkan biaya investasi digital Lebih murah daripada membangun kantor-kantor Nah disinilah Pak Ridwan Kamil Teman-teman yang sudah punya Mall Pelayanan Publik Settle Kita ke depan akan pilih Siapa yang siap membuat mall Pelayanan publik digital Saya tunggu Kira-kira gitu Karena sebagian sudah advance Pelayanan publiknya Kita akan mengarah Pak Ridwan Kamil Yaitu mall pelayanan publik digital Kira-kira Indonesia in your hand Sekarang semua bisa disaikan dengan tangan dan HP Transfer dan seterusnya Kedepan kenapa pelayanan gak bisa diberesin dengan HP Ya kira-kira itu Seperti para kepala desa yang sering saya contohkan Kalau teman-teman pas ke Banyuang Nah di BCA misalnya Lebih dari 80% transaksi Sudah via digital Nasabah yang datang fisik ke ATM Makin menyusut Dulu kalau tanggal muda Yang berbaju coklat Baju es itu Ngantri di ATM Betul tidak Pak sekalian? Betul tidak? Sekarang tidak ngantri lagi di ATM Karena beres dengan HP masing-masing Steve Jobs mengatakan Pilihan kita tidak banyak Inovasi atau mati Ini sering jadi ceramah yang hampir keluar Dari bibir kita Setiap kita memberikan arahan kepada anak buah kita Tapi kadang kita tidak membuat inovasi Terus terposen baru Dari apa yang kita hadapi Nokia yang dulu begitu digdaya Kini tidak berdaya Bahkan Nokia mati sebelum di launching Karena salah satu pendiri Nokia Masih terjebakkan nostalgia masa lalu Dia ingin mempertahankan fitur ABCD Begitu launching langsung tidak laku Karena kalah dengan pesaing Kita masih banyak kadang Jaman saya dulu begini Padahal jaman dulu Hari ini dan ke depan sudah beda Inilah kita kadang masih terjebak Jaman saya jadi bupati Beda sama sekali dengan Bapak Bapak tantangannya pasca COVID ini Tentu beda banget Nah kita dulu antri untuk mencetak film Kini bahkan anak usia 20-an Tidak kenal lagi dengan merek koda Kita ingat dulu di Roll Sekarang sudah tidak kenal lagi anak-anak Sudah pegang hati Dari 500 perusahaan yang terdaftar di Fortune 500 perusahaan teratas dunia Pada seri usaha 1995 Hanya 50 perusahaan yang bertahan Di daftar yang sama pada 2020 Yang terbaru malah beda lagi Nah ini adalah fakta-fakta yang kita hadapi Dan tentu teman-teman sebenarnya sudah punya pikiran-pikiran yang hebat Yang ke depan Akan terus mendorong kemajuan SDN kita Next Bapak sekalian Tadi materinya ini Berat-berat Pak Ridwan Kamil Nah saya ciri ini pas di jalan Eh cariin yang contohnya koda Karena kalau koda para bupati Meskipunnya kayak saya semua mesti nyambung Kalau langsung paparan ini kan berat ini Pak Ridwan Kamil Nah slide-nya diterusin aja lagi Gak menarik buat Kira-kira gitu Nah Bapak sekarang saya hormati Saya sering sampaikan kita harus fokus mengerjakan pekerjaan Ibu dan Bapak sekalian di daerah Aspirasi banyak Tapi kata arahan Bapak Presiden Bapak Presiden menyampaikan Kalau semua dikerjakan Semuanya gagal Jangan cip toh kata Bapak Presiden Jangan icip-icip roto Jangan bagi toh Bagi-bagi roto anggaran Ke semua Dinas Maka begitu kami Diperintahkan oleh Bapak Presiden Untuk menjabarkan arahan beliau Kami langsung gelar rapat Dengan para deputi Dan kemudian kita putuskan Lima klaster yang akan kita Fokuskan pekerjaan kita Satu Reformasi Reformasi birokrasi kita Akan fokus di dalam Program penuntasan masalah Tenaga non-ASN Ini akan kita beresin Insya Allah Ya Pak sekalian Nanti di belakang Akan saya sampaikan Apa saja yang kami kerjakan Yang kedua adalah Reformasi birokrasi tematik Untuk birokrasi berdampak Pada program Presiden Bapak Presiden Jokowi Jadi kami akan Tuntaskan RB kita Di RB tematik Tiga saja RB tematik ini Satu Pak Gubernur Pak Bupati RB tematik kita adalah Pengentasan Kemiskinan Karena itu program Bapak Presiden RB tematik yang kedua adalah Meningkatkan investasi Pembangunan Yang ketiga adalah Administrasi Pemerintahan Maka ke depan SAKP kita akan Mendorong Oh kalau kabupaten kota Yang penanganan Kemiskinannya bagus Terkoordinir Ini akan menjadi Kriteria kami Di dalam SAKP Oh ternyata Pelayanannya bagus Investasinya tumbuh Pelayanan-pelayanan Investasinya cepat Ini akan juga akan Menjadi penilaian kami Di SAKP Bukan Bukan sakitnya Yang ketiga adalah Administrasi Pemerintahan Nah fokus Administrasi Pemerintahan kita Nanti ada tiga Satu adalah Digital struktur Dua adalah Digital Culture Dan yang ketiga adalah Digital Apa namanya Kompetensi Nanti kita jelasin Yang ketiga Menuntaskan Mal plan publik Se-Indonesia Dan mengembangkan MPP digital Ini aran Bapak Presiden Makanya akan jadi Fokus kami Kedepan kita sedang Rumuskan Ini kemarin Sudah dikunci oleh Aturan undang-undang Tidak boleh Ada honorer Kita sedang Cari aturan Bagaimana Bupati punya ruang Tentu untuk Mendukung kinerja Masa beliau Menjabat Bahkan kemarin Terfikir Kalau ada mal Plan publiknya Dia boleh nambah Sekian orang Dan seterusnya Ini sedang Dikaji oleh Kita Yang keempat Adalah Mengintegrasikan Kinerja Pemerintah Lewat sistem Akut penimpas Kinerja Pemerintah Yang lima Adalah Memperkuat Birokrasi Digital Untuk Pelayanan Publik Next Sekalian Ini adalah Tujuan pengadana SN Saya kira Tidak perlu Kami bacakan Next Ini adalah Dasar hukum Next Saya kira Tidak perlu Nah Ini yang penting Saya kira Pertama Ini perubahan Pola kerja Birokrasi Kedepan Harus berubah Bapak Tidak mungkin Hanya nyelesaikan Urusan di kantor Bapak Ibu Bupati Saya lihat Yang ada di Jakarta Hari ini Siang ada rakor Di kabupatenya Masih bisa Jalan dengan Zoom Saya lihat Dan ini berarti Polanya sudah berubah Yang kedua adalah Fokus pada Pelayanan dasar Maka guru Dan tenaga kesehatan Akan jadi fokus kami Kemarin kami Ketemu teman-teman Pak Menteri Kami ini Punya SD Guru ASN-nya Cuman satu 15 orang Honore Ini Kalau Formasinya Tiba-tiba Dibuka Dari luar Yang 10 ini Habis Yang habis Sudah lama Akan kemasukan Yang baru Betul tidak Pak sekalian Betul Ini kita rumuskan Supaya yang lama Tidak terkusur yang baru Maka formasi yang lama Kita beri kesempatan Tidak berkompetisi Dengan orang dari luar Yang mungkin secara IT hebat Tapi mereka minim pengertian Setuju gak Pak sekalian Ini kemarin Ini kemarin yang kami tangkap Dan ini di 2002 Sudah kita formulasikan Karena itulah yang kami hadapi Ketika jadi bupati Ada tantangan masalah Yang cukup berat Salah satunya Seperti itu Yang kedua Keperbihakan kepada XTHK Yang kami maksud tadi Kebutuhan dapat dialokasikan Bagi THK2 Yang memenuhi persyaratan Tentu harus memenuhi syarat Kira-kira begitu Dan seterusnya Dan seterusnya Yang berikutnya adalah Gaji dan tunjian Ibu saya sehormati Next Nah ini tadi yang disampaikan Pak sekalian Di pusat itu Ada 93.554 PPK Kemudian di daerah Ada 942.257 ribu Dan ini adalah Formasi-formasi Yang akan menjadi prioritas itu Boleh begini ya Ya Baiklah sekalian saya merhormati Next Ini saya kira yang penting juga Saya gak perlu bahas Yang penting yang berikutnya Ini Pak Gubernur Ini adalah sebaran Aparatur sipil kita Bayangkan se-Indonesia Numpuknya di Jawa Saya kemarin ketemu DPD Diskusi dengan teman-teman Dari Papua Dan berbagai daerah Setiap tahun Formasi di luar Jawa ini Ada dan terisi Tapi Pak Sekjen Setelah terisi Ibu Sekjen Itu 6 bulan berikutnya Pindah ke Jawa Betul tidak? Apa betul semua ini? Kita lihat petanya ini Jadi sebenarnya pemerintah Bapak Presiden memberikan arahan Pemerataan SDM ASN itu jelas Rekrutmennya jelas Dimana yang kosong dipenuhi Tetapi setelah mereka diterima Di tempat lain Ini pindah ke tengah ini Maka setiap tahun Di Maluku Di banyak tempat di provinsi di luar ini Mereka kekurangan nakas Dan kekurangan burung Betul tidak? Sekali Nah next Ini petanya Saya kemarin sengaja cari peta ini Untuk ketemu Bapak Ibu sekalian Ini adalah sebaran ASN guru Per 1 Juli Dari BKN Mana dari BKN? Kita lihat ini Masih di Jawa Padahal rekrutmen setiap tahun Penyebarannya jelas Kebutuhannya jelas Ini pindah ke Jawa Masuk banyak di Bandung Kita ingin diskusi bersama Karena gak mungkin diselesaikan Pemerintah pusat saja Kalau tidak ada goodwill Semua teman-teman kepala daerah Dan kita bersama Kalau pola ini yang terjadi Berapa puluh ribu pun ASN Diangkat untuk kesehatan Untuk pendidikan Pasti ketimpangan terus akan terjadi Padahal Bapak Presiden sangat-sangat Memperhatikan luar Jawa ini Bagaimana SDM Tidak akan pernah cukup Jadi masalahnya bukan hanya Kekurangan Tapi penyebaran Setuju Pak sekalian ya Nah next Sebelum ini kembalikan lagi Saya ingin diskusi dengan BKN Bagaimana ngatasi ini semua Pak Gubernur Supaya setelah 6 bulan Diangkat waduh izin Orang tua saya sakit Ikut suami Betul gak? Ikut suami Ikut mertua Orang tua saya sudah tua Di Jawa Maka harus pindah ke Jawa Ada gak gitu? Banyak Ini kita hadap Pak Kepala Perpustakaan Inilah saya ingin dialog Dengan teman-teman Saya gak mau ceramah Inilah alam perasaan Yang teman-teman hadapi Kira-kira gitu Maka teman-teman sekalian Saya berdiskusi dengan BKN Dengan Pak Suher Suhermen Biasanya Suherman Ini Suhermen Mulia ini Saya diskusi ini gimana? Maka BKN kita minta Untuk mengunci Apakah itu 5 tahun 6 tahun 7 tahun Untuk dia tidak bisa pindah Kalau pindah Aplikasinya dia tidak bisa masuk ke BKN Soal berapa tahunnya Nanti saya nunggu Usulan para Bupati Maunya berapa tahun? Dua tahun? Hah? Sepuluh? Ya nanti kita tunggu Ibu Pati Bajodegara Maju berapa tahun Kira-kira gitu Ibu Pati Banyuwangi Saya nunggu nanti Usulan teman-teman Apakah ini dikunci Dua tahun Tiga tahun Lima tahun Enam tahun Tujuh tahun Atau sepuluh tahun Nah yaudah Nanti Bapak usulkan Mana yang paling banyak Dengan sistem dikunci Maka rasa tidak enak Bupati menolak orang yang mau pindah Itu menjadi Bapak tepuk tangan semua Merasakan tekanan yang sama Bapak sekalian Kalau ini Insya Allah Saya akan ambil keputusan Dalam beberapa hari Bersama BKN Mereka Yang akan Masuk menjadi ASN di tempat Bapak usulkan Harus melakukan perjanjian Dan mereka Siap tidak Bindah dalam Kurun waktu tertentu Yang telah disepakati Gitu Tidak masuk Tunjangannya Tidak bisa diklik Dan seterusnya Dan seterusnya Gitu ya Oke Saya nanti Nunggu respon Dari Bapak Ibu sekalian Supaya ke depan Keputusan Bapak Presiden Yang hebat Memeratakan tenaga SDM di seluruh Indonesia Tidak kemudian Memunculkan masalah Karena setelah itu Mereka pindah ke Jawa Pasal yang saya Harumati Next Nah ini Ini petanya Bapak sekalian Kita lihat ini ya Masih menumbuk Di kota-kota besar Sulawesi Selatan Juga menumbuk Di kota Kita lihat ya Begitu juga Di tempat-tempat lain Kita masih menumbuk Di perkotaan Next Sama ini Kita lihat petanya Nah kita lihat Angka-angkanya Next Nah Kemarin saya ketemu Hari Minggu Saya telpon dengan Ketua Asosiasi Saya minta usulan-usulnya Dikirim ke kami Segera saya minta Petakan ke Pak Bagja Dan para debuti Bekerja keras Satu minggu Untuk memetakan Masalahnya apa Karena ada Undang-undang Yang lima tahun lalu Telah ditetapkan Dan pemerintah Memberikan waktu Transisi lima tahun Sampai 2023 Itu undang-undang PP Jadi bukan kami Ini undang-undang Yang diproduk Bersama DPR Tetapi ada Aspirasi Dari teman-teman Yang juga perlu Direspon terkait Dengan tenaga Honorary Maka kami Mengundang kemarin Ketua Umum Apeksi Dari APPSI Dan juga APKASI Untuk berembuk Dengan kami Dan saya minta Rumuskan Pak Pak Deputi Setelah rapat Dengan kami Ini sudah mulai Ada titik-titik Temu Dan saya bilang Jangan pulang Sebelum ada titik Temu Nah sudah Hampir ada titik Temu Kami minta Minggu ini Bisa ada titik Temu Titik temu Berarti bukan berarti Usulan ini oke Semua Usulan oke Semua Titik temu Berarti Sama-sama mundur Ada titik Temu Insya Allah Ini win-win solution Para bupati Yang menghadapi Rakyat di satu sisi Dengan keinginan Negara Presiden Untuk menuju ASN profesional Setidaknya Insya Allah Ada titik temu Walaupun belum optimal 100% Gitu oke Maka saya minta kemarin Kepada Pak Bima Kepada Pak Apa Ketua Umum Apeksi Pak Sultan Rizka Tolong bantu Jelaskan teman-teman Apeksi ke bawah Buat zoom Apa yang telah kita bahas Pak Bima juga sama Pak Bima punya rekomendasi Sampaikan juga ke bawah Kira-kira gitu Nah Ibu dan saya sormati Inilah beberapa hal Yang terus kami tempuh Untuk berdialog Dalam mereka Mencari alternatif Agar ke depan Kita bisa jauh Lebih hebat Ibu dan saya sormati Saya kira ini Yang bisa kami sampaikan Mohon maaf Menteri baru Masih banyak belajar Ya Masih banyak belajar Saya banyak mendengar Dari teman-teman semua Insya Allah Saya akan dengar Dari teman-teman asosiasi Capek memang Perlu waktu Untuk mendengar Tapi Public policy itu Prosesnya memang Harus begitu Saya ajak BKN Sekarang rapat Kemudian saya ajak Apa namanya Lan juga ajak rapat Karena hulu hilirnya Harus jelas Termasuk Papua Ada para bupati Dari Papua Ya Ada afirmasi khusus Untuk persiapan Provinsi Papua Dan Bapak Presiden Memberikan arahan jelas Supaya dipersiapkan Dengan baik Dan kita Atas saran Bapak Presiden Telah mengambil Keputusan Bahwa untuk ASN di Papua 80% Adalah Warga Papua Dan 20% Adalah Dari luar Papua Ini adalah Afirmasi pemerintah Untuk keberpihakan Di Papua Mudah-mudahan Para bupati Dan teman-teman di Papua Kedepan bisa mengoptimalkan ini Sehingga dengan demikian Transformasi birokrasi Yang ada di Papua Dan afirmasi yang dibuat oleh pemerintah Dapat berjalan dengan baik Sekiranya saja dari saya Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan saya mohon doa Di 2 tahun Sisa Apa namanya Periodisasi ini Saya bisa Menjalankan aman Dan harapan para bupati Ibu dan Bapak sekalian Dan saya mohon dibantu Mudah-mudahan ke depan Saya bisa menjalankan ini dengan baik Dan insya Allah Jika pas waktunya Saya ingin berkunjung Melihat pelayanan publik Yang hebat-hebat Di kabupaten kota Di seluruh Indonesia Terima kasih Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wallahul muafiq La komitorik Selamat pagi Salam sehatara Buat kita semua Um Santi 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 Om Assalamualaikum Warahmatullahi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax